Intro Mama mau bikin video untuk teman-teman di Youtube Nah kita nyalain dulu oke Ini dia Oke Nah saatnya kita akan membahas bahwa setiap tahap usia memiliki metode atau cara Untuk menyampaikan pendidikan seks dan seksualitas tersendiri Nah ingin tahu? Subscribe dulu dong oke Pencet, subscribe Kemudian kalau memang nanti bermanfaat dan Anda menyukainya Di-share kepada orang-orang terdekat Nah Sebetulnya kalau dari catatan saya Saya kumpulkan sejumlah catatan Bahwa yang namanya pendidikan seksualitas Itu prosesnya seumur hidup Sejak anak lahir Sampai kemudian nanti remaja Hingga dewasa Bahkan hingga akhir usia Tiap tahap usia Beda pendekatan dan penghayatannya Bahkan sejak individu lahir Sebetulnya pada saat anak lahir Mereka sudah lebih dulu mengenal yang namanya cinta Sentuhan Kasih sayang Bahkan mereka sudah mengenal Tentang tubuh mereka sendiri Nah Saya akan gunakan boneka-boneka ini nanti Untuk memberikan tips Bahkan memberikan teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah Tentang bagaimana Memberikan pendidikan seks dan seksualitas Jadi area pertama Terkait penghayatan seksualitas pada bayi Adalah pada saat ia disentuh Diusep Disayang Dimandikan Oleh orang tuanya Jadi area kulit bayi Itu merupakan area Penghayatan anak Pertama kali Saat dia memperoleh kenikmatan Tentang seksualitas Namun disini Maknanya bukan seksualitas Seperti yang dihayati oleh orang dewasa loh ya Melainkan Hanya penghayatan bayi Bahwa ia disayangi Dan dicintai Secara tulus oleh orang tuanya Nah Melalui sentuhan Bayi akan belajar tentang Bagaimana seharusnya mereka merasakan Tentang tubuhnya Melalui komunikasi antara Bayi dengan orang tua Terutama figur ibu Sebagai pengasuh Nah Saya akan lihat kembali Dalam catatan saya Bahwa bayi juga Sebetulnya sudah mengenal Perbedaan gender Laki-laki dan perempuan Nah namun Perbedaan ini sebetulnya Hanya karena ada perbedaan Yang mereka hayati Saat mereka berinteraksi Dengan lingkungan Bahwa ayah dan ibu Memperlakukan anak laki-laki Dan perempuan Dalam cara-cara yang berbeda Dan pada saat anak Melihat perbedaan Cara orang tua Memperlakukan Bayi laki-laki Maupun anak perempuan Di usia 2 tahun pertama Dan di usia 2 tahun pertama ini Anak hanya mampu Mengamati dari Karakteristik fisik Bahwa ada laki-laki Perempuan Jadi pendidikan seksualitas Pada anak di bawah 2 tahun Hanya sebatas Mengenal dia laki-laki Atau perempuan Tentu dari karakteristik fisik Yang ditampilkan Bahwa anak laki-laki Mengenakan celana Atau baju Seperti ayahnya Anak perempuan Mengenakan rok Atau Berambut panjang Seperti ibunya Kelak Nanti pada saat anak Mulai bisa bicara Di usia sekitar 1,5 hingga 2 tahun Dia mampu Menyebutkan dia Laki-laki Atau perempuan Hanya sebatas itu Pada dasarnya Setiap anak Sejak lahir Sudah memiliki Hak Hak mereka adalah Untuk dicintai Disayangi Untuk merasa Terpenuhi Kebutuhan Akan kasih sayangnya Oleh orang tua Bahwa anak Diperlakukan secara unik Bahwa anak Diakuin Tentang seksualitasnya Bahwa anak Bahkan sejak Dari awal Kalau saya lihat disini Ya Mereka Butuh Untuk merasa Aman Dan terlindungi Sudah mampukah Kita sebagai orang tua Memenuhi hak anak Bahkan Sejak mereka kecil Sejak mereka lahir Agar punya penghayatan Terkait Perasaan disayangi Dan dicintai Termasuk terhadap Tubuh mereka sendiri Kelak Di usia Setelah 2 tahun Anak tidak hanya Memperhatikan penampilan fisik Maupun tidak hanya Menghayati Seksualitas dari kasih sayang Yang diberikan Namun butuh diingat Bahwa Penghayatan akan Kasih sayang Di usia tahap awal tadi Di tahap pertama Di 0-2 tahun Merupakan landasan Yang sangat penting Bagi penghayatan anak Tentang cinta Kasih sayang Seks dan seksualitas Pada saat dia beranjak Menuju remaja Hingga dewasa Mau tahu lanjutannya Bagaimana pendidikan Seksualitas dan penghayatan Kasih sayang dan cinta Pada anak di umur 3-5 tahun Ikuti terus videonya Dan ingat Untuk Klik Subscribe Oke Saya Psikolog Roslina Ferauli Oke See you Sampai jumpa lagi Oke Yes Good boy Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi